Ciri PCOS apa aja? Nah, saya mau nyebutin PCOS itu ada 4 jenis Tapi yang mau saya sebutkan ini adalah jenis yang paling umum Yaitu PCOS resistensi insulin Ya, terima kasih Kak Rama Butar Dikasih hadiah ya, terima kasih Kak Yamsukma, saya mau menjawab PCOSnya itu Ini jenis PCOS yang paling umum PCOS resistensi insulin ya Oke, yang pertama Cirinya Mengalami anovulasi Nah, anovulasi ini cirinya adalah Bunda mengalami menstruasi abnormal Siklusnya bisa panjang banget lebih dari 35 hari Atau bunda mengalami menstruasi lebih panjang daripada 7 hari Menstruasinya ya Jadi bisa 10 hari, bisa 15 hari Dengan ciri yang paling akurat Biasanya menstruasinya lebih banyak flek-fleknya Jadi fleknya itu bisa seminggu Keluar darahnya cuma 4 hari, 5 hari Kemudian flek lagi Kalau di total seluruh jumlah hari menstruasinya itu Bisa sampai mungkin 12 hari Mungkin 13 hari Nah gitu Ciri anovulasinya itu Kemudian yang kedua Hasil USG transvaginalnya Ditemukan bunda ada sel telur kecil-kecil ya Kalau mau USG transvaginal Kalau bunda menstruasikan Itu rekomendasi USG 2 kali Yang pertama USG-nya di hari kedua atau ketiga saat menstruasi Kemudian USG lagi di hari ke-14 perkiraan masa sebuah Nah nanti diketahui sel telurnya kecil-kecil atau enggak Gitu ya Hayam Sudma Kemudian yang ketiga Ciri yang paling umum Punya badan yang cenderung gendut Gempal gitu ya Kalau di salah satu teori kita itu Dia mengatakan bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh apel Atau boleh juga dengan ciri memiliki belly fat Belly fat itu lemak di perut Nah perutnya biasanya lingkar perutnya lebih dari 75 cm Nah teman-teman Kalau mendekati ciri-ciri ini Silahkan nanti ya perutnya diukur mungkin lebih dari 75 cm Gitu Kemudian apalagi Berkaitan mengalami hiperandrogen Nah hiperandrogen itu secara gejala Yang paling akurat itu gejalanya hirsutisme Apa itu hirsutisme kak? Hirsutisme itu tumbuh rambut-rambut halus Hampir di seluruh bagian tubuh Nah saya sebutkan yang paling akurat Cirinya mendekati akurat bahwa itu betul-betul hiperandrogen Hipertestosteron atau kelebihan hormon cowok Ciri yang pertama yang paling mendekati akurat Satu Coba cek di area putih atau air rola teman-teman Tumbuh rambut-rambut enggak Kalau tumbuh nah itu paling akurat Kemudian yang kedua di area jari kaki Jari kaki menuju kuku itu biasanya ada tumbuh rambut-rambut Nah itu juga cirinya Kemudian ketiga tumbuh rambut-rambut halus di pipi Pipi sini ya rambut-rambut halus Di apa ini dahi atau kening Kemudian di lengan tangan Baru dipahas sama betis Kalau semuanya tumbuh Ah sama punggung Kalau semuanya tumbuh rambut-rambut halus Itu udah bisa dipastikan akurat banget ya Mendekati akurat banget gitu Bahwa teman-teman memiliki Testosteron yang berlebih dari yang dibutuhkan Atau istilahnya hiperandrogen Karena testosteron itu kan bagian dari androgennya Jadi hiperandrogen istilahnya Tapi meskipun sudah mengalami gejala itu Nggak boleh self-diagnosa ya Harus validasi dengan tes hormon Testosteron gitu Itu yang paling umum kak ya Sebetulnya ada banyak lagi Itu yang paling umum Jenis PCOS resistensi insulin Ingat PCOS itu ada Ada 4 Ada 4 jenisnya Karena memang ada PCOS itu dia Ya badannya ideal Siklusnya bagus Tapi dia didiagnosa PCOS Kenapa? Nah itu hidden PCOS ya Tidak kita bahas Yang kita bahas ini PCOS Yang paling umum yaitu PCOS resistensi insulin Karena ini yang paling mudah dikenali Secara ciri-cirinya Gitu kak Iam Sukma ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.